Beredar kabar suami RT Susi kembalikan uang sogokan Ferdi Sambo Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dua asisten rumah tangga atau RT Ferdi Sambo dan Putri Cian Drawati terancam menjadi tersangka karena diduga memberikan kesaksian palsu Salah satunya adalah Susi yang memberikan kesaksian untuk terdakwa berada Richard Eliezer, Pudiang Lumiu Usai heboh kesaksian tersebut suami Susi, Kujaini Tamsil muncul untuk mengingatkan ekstrinya agar berkata jujur di persidangan Bahkan bukan hanya itu, kini beredar pula kabar Kujaini mengembalikan sejumlah uang sogokan yang diberikan Sambo demi melindungi sang istri Hal ini seperti yang terlihat di video unggahan akun Facebook Pena Merah pada 3 November Tak mau istrinya terseret, masalah suami Susi kembalikan uang tunai sogokan Sambo Begitulah judul yang tertera di video serta kolom caption unggahan dikutip suara.com Video berdurasi 5 menit 45 detik itu tampak telah disaksikan lebih dari 12.000 kali dan 40 komentar Namun benarkan narasi yang diedarkan oleh video tersebut Video justru menampilkan rekaman ketika Kujaini meminta keterangan oleh para wartawan termasuk harapannya Supaya Susi tidak berbohong serta tidak membela siapapun selama di persidangan Harapan saya ya kata gitu, saya suruh jujur, jujur saja, gak usah takut sama siapa-siapa Gak usah bela siapa-siapa, ungkap kuca ini Kalau saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu gak usah bohong apa adanya, yang jujur Orang jujur itu yang penting kan, kalau gak jujur ya ajur, hancur sambungnya Lalu video juga memperlihatkan potongan-potongan wawancara sejumlah tokoh lain Seperti mantan Hakim Agung Prof, Gayus Lumbun, serta pengacara berada E, Roni Talapesi Namun sampai video akhir, tidak ada satupun informasi mengenai Kujaini yang mengembalikan uang sokokan dari Ferdi Sambo Karena khawatir Susi akan kenapa-kenapa Selain itu, tidak ada pula informasi kredibel yang mengabarkan narasi serupa Keterangan yang tidak konsisten memang membuat sejumlah pihak penduga Susi sudah menerima arahan tertentu Saat bersaksi di persidangan, tetapi tidak ada bukti mengenai hal tersebut Dengan demikian bisa disimpulkan bula konten dengan narasi suami Susi mengembalikan uang sokokan dari Ferdi Sambo Adalah tidak tepat Video ini bisa dikategorikan sebagai konten yang menyesatkan Serdi Sambo di ponis bebas tidak jadi dihukum mati Mari kita cek fakta soal itu yang menyebutkan Serdi Sambo di ponis bebas tidak jadi dihukum mati Di tengah perkembangan kasus Ferdi Sambo yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J Banyak sekali kabar simpang siuri yang terjadi Termasuk soal informasi yang menyebutkan kalau Ferdi Sambo bebas dari ceratan hukum tanpa alasan Hal tersebut bagaimana yang terlihat di akun Facebook Berita Indonesia? Dalam video tersebut tertulis informasi dengan judul Sambo di ponis bebas Dalam judul video tampak dengan sengaja menyemarkan nama Sambo Mempar Sambo di ponis bebas Ada apa dengan Polri? Sambungnya Lantas apakah sebenarnya Sambo dibebaskan? Berdasarkan dari video yang memiliki durasi 9 menit 5 detik itu Tidak ada sama sekali pembahasan soal Ferdi Sambo yang terbebas dari ceratan hukum Video tersebut justru lebih banyak memperlihatkan potongan-potongan video sidang etik Sambo oleh KKET Bagaimana diketahui dari hasil sidang etik yang digelar? Sambo diputuskan diberhentikan tidak hormat dari kepolisian Kemudian ada juga potongan video wawancara sejumlah pihak dalam kasus pembunuhan berencana ini Misalnya saja penasihat Kapolri Aryanto Sukadimawu maupun Ketua Indonesia Polis Watch IPW Sudden Tegusan Toso Pernyataan dari berbagai pihak pun kembali dikutip oleh narrator video Namun lagi-lagi tidak sejalan dengan judul yang menyebutkan Bahwa Ferdi Sambo bebas dan tak dihukum mati Sampai saat ini belum ada informasi yang menyebutkan bahwa Ferdi Sambo telah bebas dari ceratan hukum Bahkan nyatanya kasus Ferdi Sambo ini baru masuk ke kejaksaan sebelum dilanjutkan persidangan Maka dari itu bisa dipastikan bahwa narasi yang mengatakan Ferdi Sambo terbebas adalah hoax alias berita mohon Tidak terima hasil banding Ferdi Sambo mendadak lumpuh Simat fakta berikut Video mencatat Ferdi Sambo beredar di media sosial Video tersebut diunggah di sebuah kanal Youtube Video itu disertai sampul dan judul yang menerasikan Ferdi Sambo mendadak lumpuh lantaran tidak terima Dengan hasil putusan sidang banding etik Berikut narasi dalam sampul dan judul video terkait Tak kuat dengan putusan Sambo mendadak lumpuh dan langsung dilarikan Hot news, Ferdi Sambo siap berat tak kuasa dengar putusan hingga begini Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta tidak ditemukan informasi terkait Ferdi Sambo Mendadak lumpuh karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding Video tersebut membahas seputar pengajuan banding Ferdi Sambo Usai menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat Atau PTDH dalam sidang etik kasus Brigadier C Namun kegiatan menjelis banding Sidang banding etik adalah memutuskan menulang permohonan banding Ferdi Sambo Sehingga Sambo resmi dipecat dari Polri Ada pun sejumlah artikel yang dibacakan dalam video Di antaranya artikel dari Warta Ekonomi berjudul Tidak dihadiri Ferdi Sambo hasil sidang banding kode etik di bukan Polri hari ini Artikel detik news berjudul Seluruh hakim banding sepaka telah banding Ferdi Sambo Dan artikel dari tribun news Ferdi Sambo telah dipecat hingga kini masih anggota Polri Polri terima permohonan sidang banding Jadi berdasarkan hasil penelusuran video dengan raci Ferdi Sambo Menyedat Lumpu Karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding Adalah tidak benar Faktanya tidak ada informasi valid yang mendasari klaim tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!